Pasca cerai, Ayah Taukurian minta maaf ke Ria Ricis Ayah Taukurian, Rustam Effendi minta maaf ke Ria Ricis yang telah menggugat cerai anaknya Permintaan maaf Rustam Effendi lantaran menganggap Taukurian tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Ria Ricis Alhasil Rustam Effendi menyalahkan Taukurian karena sebagai kepala keluarga di rumah tangga Ria Ricis Rustam Effendi berharap rumah tangga Taukurian dan Ria Ricis bisa diperbaiki hingga batal cerai Rustam Effendi diketahui sempat hadir sebagai saksi dalam sidang cerai Ria Ricis dan Taukurian di pengadilan agama Jakarta Selatan Senin, tanggal 22 April tahun 2024 Sayangnya, Ayah Mertua Ria Ricis itu enggan membeberkan pembahasan dalam sidang tersebut Namun ia tak menampik menyalahkan putranya karena tak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Terlebih, ternyata Rustam juga sempat menerima laporan dari Ria Ricis terkait dengan kebiasaan Taukurian Lebih lanjut, Rustam pun meminta maaf atas kesalahan putranya, Taukurian Ia juga berharap pasangan suami istri itu batal bercerai Ia juga berharap pasangan suami sempat menerima laporan dari Ria Ricis terkait dengan kebiasaan Ia juga berharap pasangan suami sempat menerima laporan dari Ria Ricis terkait dengan kebiasaan